Terima kasih. 124 tahun bukan langkah sepi, tapi apakah sudah cukup mewujudkan mimpi? Perjalanan kami bukan sekedar sebuah pencarian, bukan sekedar singgah ketika sampai di tujuan, tapi langkah cinta yang membentangkan senyuman, senyuman yang membangunkan. Jaki, sudah berapa lama jadi mantri? Sudah sembilan tahun, Pak. Apa pengalaman selama jadi mantri yang dirasakan paling berat? Dulu saya pernah ngelianin nasabah sampai harus nyeberang sungai, Pak. Jadi foto di berkas itu saya sudah tidak pakai sepatu. Hingga kita terjaga untuk terus merangkul harapan dan mengubah cara kita memandang untuk terus melihat jauh ke depan. Jaki, terima kasih ya. Tetap semangat. Terima kasih, Pak. Menyakini pada semua kemungkinan yang memperkaya pengalaman. Dari pengalaman, kita belajar menjadi lebih maju. Meninggalkan cara lama, menuju cara baru, mengatasi rintangan, meruntuhkan hambatan. Tidak ada yang sia-sia, karena setiap rupa, asa, dan rasa dapat menghadirkan makna ketika dibagikan. Usaha saya dibantu oleh dana kur BRI. Oh, dibantu dengan kur BRI. Makin sukses ya, Pak. Terima kasih banyak. Satukan cinta, membangun tanah air kita, agar Indonesia kokoh menginspirasi dunia. Nama saya Andreas Wattoloen, dari BRI Cabang Jayapura. Saya bekerja di BRI sudah lima tahun, sekarang jabatan saya sebagai mantrikur. Saya sering jalan ke nasabah yang berada di Pulau Sok. Dalam perjalanan saya, sering melewati jalan-jalan rusak, jalan-jalan berbukit. Kalau ditanya sampai harus nginap di hutan, sudah sering saya hadapi. Belum soal penyakit malaria. Tapi saya lakukan itu untuk kemajuan nasabah saya, agar kehidupannya dan usahanya lebih maju lagi. Mendesain baju sudah jadi passionku sejak kecil. Bank BRI sangat mendukung karyaku. Dengan mewujudkan mimpiku, punya usaha sendiri. Awalnya, banyak yang mencipir karya-karyaku. Tapi, Bank BRI memberi kekesempatan untuk berkembang menjadi lebih maju. Untuk BRI, teruslah mempercayai potensi-potensi yang ada dari manapun itu. Tidak peduli defable dan non-defable, karena mereka semua punya potensi. Semangat ini, milik bersama, nyata, dan akan terus menyala. Ini adalah tentang perjalanan cinta tanah air yang tulus. Sumbang si apalagi yang bisa kita berikan. Untuk Indonesia yang lebih baik, lebih maju, walaupun tantangan selalu menghadang, takkan bisa menghalanginya. Seperti halnya kata pepapak. Meski tak selalu ada jalan mulus untuk cinta yang tulus. Semua untuk Indonesia brilian hari ini dan masa depan.